gila bintang tamu dari Surabaya dateng tembus busway busway lah sehari kita bersama Black Cat udah 1 KD masa gak kuat minum pantas disalip sama 2 KD kapotin NOS dah mana itu yang katanya tembak NOS 0,3 antam pacot mau ngomong apa ngomong aja sih panggil di kamera gua gak ada yang gua akan tolong senggol minggir 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 nemberin kamu ini kekocuan sama mana yang belum bangun tuh ngomong-ngomong dalam rangka apa nih di Jakarta halo 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 temennya Black Cat semua yang lampu pasang lampunya Popocon sama Robert Robert belum bangun dia masih tidur mana kamera lu? kamera lu? gantian dulu dong gak boleh serakah tapi netizen pada seneng ngeliat konten lu kenapa? seru isi konten lu di Surabaya by the way mobil lu kenapa tuh kemarin? passion di Bernasi karena udah lama gak itu dipengkel kan temen-temen kalo upgrade mobil tuh dia cuma punya tujuan itu 51 selalu bilang kekorong mau kalian Black Cat kan bingung gitu bingung gitu loh sama bengkel aja tapi ngalain Black Cat kencang itu relatif tapi kalo bisa kejar Black Cat ya enggak lah aku cuma WM aja tapi kalo mau kencang pasang NOS katanya oh iya? bisa gak torsinya ke 8 atau 9 gitu? langsung 1000 mobilnya udah kencang ya kan? kalo kencang tuh wajib terang ya kan? jadi hari ini bawa lampu apa kok? macam-macam sih ada foklamp ada foklamp ada foklamp ada foklamp ini proyek gabungan kolaborasi antara Pro7 sama MJX Bang Ho oh iya? sebelumnya netizen kan belum tau ini nama koko siapa ya? Markus jadi proyeknya MJX Bang Ho itu buat pasangnya lampu-lampu yang Pro-G gitu ya? iya semua mobil bisa tapi rata-rata biasanya ke diesel-diesel ya? sekarang ya? enggak juga sih mobil bensin juga banyak bensin banyak oke nanti kita ikutin prosesnya oke lampunya dari kemarin ampas nih rambut ampas dia seminggu mobil gue marah-marah bilang katanya ini lampu apaan nih lampu katanya mobil tua aja kalah terang katanya makanya, masa kalau sama itu? mobilnya habis mangkrak SRG itu? SRG gila ya, susah lah gak ada tandingannya emang nanti ini jadi terang kita lihat-lihat oke biasa sih kita penggandian OEM lah ya penggandian OEM itu yang kita maksud ini kan udah ada proyektor kan? nah kita ganti re-play sama proyektor yang punya Pro-7 cuma dalam kes ini karena ini spesial project dari Ram Bukar Raga ini kita buat Pro-G yang plug-n-play yang ini juga kita buat pro-G plug-n-play juga jadi kita buat pro-G plug-n-play juga jadi di dalam sama di luarnya juga yes, proyektor ini barusan launching baru spesial Black Cat mau gue servis apa kalau gitu? ya di jamu aja iya tau biar gak umdo aja umdo? tapi enggak ini, gue nunggu lu dari Jemberapa nih ini aku sayang kalau kayak gini suka mana itu Robert tuh? Robert mah ada Bruce ada Bruce mas aja wah malah itu masih ini belum sampai belum Robert tuh Robert Robert kita ngonten gak nih malam nih? ya itu serah ayo mau kemana? mau ke Jagorawi? Jagorawi? Jagorawi ya boleh pilih kepik udah tak perawanin tuh di start-start dia cari-cari kirain perawanin yang lain? boleh boleh nakal dikit boleh tuh? boleh nah ini quotes yang bagus harus kalian dengarkan apa tuh? apa yang terjadi di sana tinggal di sana jadi apa yang terjadi di sana? cuma di sana ya kan? iya iya gak boleh keluar nanti Koko Chuan kalah pinter nih Koko Chuan Koko Chuan kalau udah mabuk udah dia dia lemah dia lemah oke kita nanti ikutin prosesnya terus iya dong harus kita lihat dong oke siap balik lagi bersama Koko Chuan mau kan canggih dan Koko Chuan Chuan disini gila-gila lagi mau kemana nih maka temen lu suka tuh makan kerang hamis hamis-hamis itu emang nagi sih adanya gue harus konten setelan terus itu lampu yang penting tambah tetap jadi udah siap ke pulau belum kita? party kita kita harus atur schedule lagi kita ausge Cox untung sama Koko Chuan bulan depan habis lebaran kita atur waktu lagi lu gua liat-liat asya udah kayak rumah kedua ya iya emang harus kayak gitu makanya namanya kan Koko Chuan itu mereka tuh iya 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 gila itu baru orang Surabaya iya Surabaya wuduh kumpul 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 mau kencing silang anak makanya gini makanya sampe banyak yang komen kan katanya koko Chuan gak nyaman gak nyaman tapi Robert juga sebenernya nyetirnya gila enggak Robert masih oke lah enggak lu belum ikut dia ke Jagorawi kan oh iya belum kan nah coba lu ikut dia sekali-sekali ke Jagorawi itu juga gila ya tapi lu duduk di sebelahnya kemarin dia bawa Yaris Turbo itu kenceng banget cuy lu kalah? kalah kalah gua akuin gua kalah tapi kita sebenernya kan disitu kan kita bukan buat kenceng-kencengan kita buat konten ini efek mobil orang kayaknya jadi kalo mobil dia sendiri lebih kalem hari ini tanggal berapa sih? oh 19 Kamis kita pulang kalo dia berangkat langsung ilang mati besok telepon gua aja gua ilang gua bercuma gak ngerti gua mau uji kekuatan minum lu berarti ayo Ranken Master bro Halo bro Surabaya nih Surabaya Robert mana nih lu belum telepon dia suruh dateng si Robert bilang suruh tunggu kali ini mungkin dia takut dibantai mungkin banyak yang bilang lu kurusan lho kemarin gua iya tapi gua gendut lagi gak mabok ini bus kecil ngapain kone ini tunjukkan aksimu dia yang mana ikinya dia ini lebaran kemana kok gak ada duit, gak ada vulus gak ada vulus percaya gak tuh netizen pul rekomend Surabaya lewat pakai gini-gini gak ada yang seperti ini dan secepat ini mokowili kalo dikasih nonton seneng deh terserah ayo 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 aplikasinya nah ayo ayo nama-ayo jaman dulu kan orang pagasannya pasang yang LED, LED, RUJI ya kan. Coba lu bisa jelasin ga perbedaannya apa sih teknologi pasti beda. Sebenernya proyektor itu banyak karakter. Ada yang saya jarak deketnya tebel, lebar, jarak tengah ke jauhnya tebel. Kalau kita sih sebenernya macam-macam karakternya dan harganya sih juga ya tentunya sangat-sangat ramah budget kan. Karena mobil-mobil bensin yang lainnya bisa juga kan? Bisa semua. Kalau aku sebagai Black Cat yang sudah pakai produk Pro 7 semua. Dari Nova sama R3 ga pernah mengecewakan. 4 juta. Yang aku dapat tuh menurut aku jauh di atas rata-rata. Aku ga bilang merek yang lain-lain, cuma punya banyak dealer di Indonesia. Bandung gitu gimana udah mau pasang? Aman? Karena yang punya Pro 7 ini punya banyak dealer di Indonesia kan, tersebar. Jadi pasti ada rekanan di setiap kota. Kalaupun ga ada di setiap kota, yang sedekat mungkin dengan kota orang tu ada. Kontaknya ke lu aja atau gimana? Boleh, kontak ke aku boleh, kontak ke Pro 7 juga boleh. Pertama, ngereplace proyektor ORI nya. Pake V775RX. Untuk Voke Lamp, kita pasangin ini. Voke Lamp, top 5 warna. Jadi cara kerjanya gini. Lu nyala sekali desk, gini warna putih. Warna putih. Matikan, nyalakan lagi kuning. Matikan, nyalakan lagi, kuning dan putihnya nyala bareng. Canggih ya? Kalau yang mati, nyala keempat, jadi model strobo. Oh gitu. Iya dong. Canggih juga ya? Karena kayak di dunia malam lampunya itu. Benar. Beda-beda. Siap tuh nanti nanti malam? Siap lah. Iya. Karena awalnya gini. Karena yang sekarang lagi hype kan, Voke Lamp Proyektor P735F Mark II. Kalau orang-orang yang biasa tau itu Black Hat Edition. Oh, Black Hat Edition. Voke Lamp Black Hat. Nah, karena Voke Lamp di Fortuner PNT ini, tergolong perannya besar. Oh, betul. Jadi kita masukin yang pake P735F ini, kurang besar. Jadi kita pikir-pikir daripada kita terlalu membang waktunya juga. Karena ini butuh cepet juga kan. Kita kasih ini. Wah. Ini proyektor terterang yang ada MP88 Plus. Ya. MP88 Plus. Maksudnya plusnya ini apa? Plus itu sebenarnya Pro7 ini punya produk dulu itu lineup-nya MP77 dan MP88. Iya. Kalau P77 itu lensanya cuma satu. Iya. 88 berarti dua lensa di sini. Oh iya. Karena kita nggak mau nutupin. Yang punya kayak si Robert. Yes. Itu dia sekarang tuh setiap malam tuh dia ngobel terus. Sekarang jari dia lancar gini. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi dia kasih tau ke gua. Katanya sebenarnya jangan 4 jari, dua aja cukup. Gitu. Pakai gini. Kenapa ada plus? Karena ini tuh anggapannya kita itu berevolusi. Selalu kita tuh berinovasi lebih baru lagi dan lebih baik lagi. Oh iya. Untuk ini spesifiknya 37 Watt. Untuk satu bijinya. Dua biji kan. Satu set kan. Jadi total bisa 74 Watt. Iya kan. Kalau yang lama itu buatnya di bawah ini. Yang pasti bisa kelihatan perbedaan tuh cahayanya pasti beda. Warnanya dari pekatnya juga beda. Guaransi. Guaransi. Pas dong. Dan kemudian lebaran gue mau pakai buat keluar kota. Ini kenapa ada tulisan white white. Jadi ketika kamu nyalakan low beam. Dia warnanya putih. Ketika kamu dim juga putih. Ini kenapa kita bisa keluarkan karena banyak request dari orang-orang tuh merasa kelemahannya itu. Kalau kita nyala putih untuk low beam kita dim jadi kuning. Atau kebalikannya. Tapi ada beberapa orang kan yang gak suka karena pinginnya warna putih dan putih. Betul. Jadi makanya kita keluarkan yang ini. MJX Bang Ho Bro. Woy itu dia tuh. Thank you. Black Cat. Tos lu dong. Der 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 der. Iya. Gila. Balik lagi. Bersama Duramed. Kenapa yang lu disini? Nontonnya mau pasang lampu bas. Oh gitu? Yes yes. Ini lampu mau pasang lampu aja pasukannya banyak nih kayaknya hari ini. Lu harus dong. Harus. Biar ada yang pakai Pro 7 juga yang lainnya dong. Pro 7 memang canggih sih. Lu percaya sama barang Pro 7? Percaya percaya percaya. Pahal mobil kencang harus tampil beda cuy. Malam-malam masih di bengkel. Iya dong. Tapi udah kelar semua. Udah kan. Sebenarnya Mini Pro G itu paling pas posisinya itu ada di grill. Grill atas atau grill bawah terserah. Antara atas atau bawah. Ya karena memang konsepnya kita gak mau terlalu keliatan. Iya. Ini harus muncul di belakang. Tapi karena fittingnya Ambo intercoolernya itu terlalu mepet. Jadi ya kayak gitu. Yes. Ke easily kita. Easily kita habisinnya. Rambo Buka Botol. Tapi kurang Koko Teddy nih. Gak apa. Nanti kita bikin lagi sama Koko Teddy. Masih koko Tewe. Masih koko teh. Pintang lagi buat Tita Road. Busy ini lagi nih kita. Iya tempat lo besok. Tempat gue ya. Gila Black Can. Akhirnya minum bareng kita ya. Jagorawi. Boleh. Besok Jagorawi bareng. Pasti dia mau. Dia katanya setiap malem. Ayur. Jagorawi kan. Seminggu 7 kali gitu ya. itu tiap hari, tiap hari ngehe anjing gak kerasa apa-apa ini kecet kalau minum gini doang ada apa lagi ya? cheers kokocon gak ada apa-apanya boy gitu? alam rambut kita liat tipu lautan apa lagi? battle of drinks apa aja? kering kering udah habis kali tiga gimana ayo heeey robertin koko robert joget siap masih geli-geli gua minum begini mabuk ampas cuy lila ampas rasa black cat kalah minum marah gila udah di pur aku minum soju, minum mangi dia cuma mangi doang gak habis lagi gila gila udah satu kade masa gak kuat minum? tau nih pantas disalip sama dua kade hehehe hehehe pedes vlog dalam vlog vlog dalam vlog vlog dalam vlog gini Robert ya hah Robert kasih jogetannya dulu dong había nah ntar putihnya juga gua ngedit enggak gak ada kok lu gak buat vlog sih, di Jakarta gak lah kan kali ini kita tamu gak sih? tamu? ya tamu harus buat vlog juga dong gak ini udah ada koko angkatku sendiri yang buat vlog udah oh gitu oh jadi robert itu koko angkat lu bray iyalah iya iya siapa berani nyenggol Robert? gak ada gak ada, Robert gak ada berani yang berani nyenggol Robert udah sama Black Cat dulu pak Black Cat juga gak ada yang berani nyenggol sebenernya iya iya lah siapa berani nyenggol Robert? Black Cat gila aman tapi ya? aman lah makan minggung sampai sini kita thank you Black Cat, for coming today thank you mantap besok kita makan gak sih? gila ini personil-personilnya gila nih, kuat-kuat semua nih kuat-kuat jadi abis ini mau pada cari makan lagi nih kok? iya cari makan terima kasih untuk datang terima kasih, mantap sampai jumpa esok ya oke esok dimana? halloween, mari kita lihat gila parki selamat malam selamat malam, gila oke, siap siap, saya akan membeli kereta kamu tidak, saya tidak boleh kamu pasti? selamat menikmati